Hai hai guys, apa kabarnya? Seneng banget nih ketemu lagi sama Kartika di Jomblo Nekat dan hari ini Kartika mau ajak kalian untuk ikutan belajar ilmu bela diri dan ilmu bela diri yang mau Kartika kasih kenal ke kalian hari ini adalah merpati putih eh guys, kenapa sih bela diri itu penting? apalagi buat kalian para jombloers di luar sana karena buat cowok-cowok nih, kalau cewek-cewek cantik kalian lagi diusinin atau dijailin sama orang di luar sana sehingga kan kalian bisa ngelawan dan buat para cewek pastinya dengan ilmu bela diri kalian punya dong ilmu untuk menjaga diri sendiri dari bahaya di luar sana langsung aja, ya Allah pernafasannya oke mas Temi, kita langsung aja ya Allah pernafasannya Jadi ini kita kenal Di merupati putih dengan nama bentuk pengolahan Ini di pengolahan merupati putih Sebenarnya ada 14 bumbu Ini kita lakukan beberapa saja Mungkin kita bisa cepat menguasai Dan bisa mematahkan besi langsung Ayo Oke, akan di atas Persiapan, terlihatkan mata Buang nafas Berdesi Tunduk, Pak Oke, habis Tangan Tarik lewat hidup Tangan ke atas Kepalkan peruas tangannya Bawa ke depan Satu Dua, jangan dibuang Tiga Empat Lima Buang nafas pakai lewat mulut Oke, tangan ke atas Terbuka Oke, bentuk kedua Oke Buang nafas Buang nafas Tunduk badannya, Pak Oke, habis Tahan Satu Dua Tiga Tumpah 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 Tarik Tarik Dawat hidup Tumpahkan tangan teruas Turunkan badannya Tangannya turunkan Bungkuk 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 Oke, keras berikut tukar kaki tukar kaki tukar kaki sama semua musuhnya kita makan buang nafas tunggukan bagian tunggu habis tahan 1 2 3 4 5 buang nafas oke kita ambil 1 bentuk lagi 1 bentuk lagi setiap latihan itu 14 kali begini 14 kali 35 detik oke oke siapkan kaki pacu kaki buang nafas cukup ya habis tahan 1 2 3 4 5 buang nafas oh my god nafas itu penting ya ternyata penting oh my god aku sampai keringetan dengan hanya latihan nafas aja belum ngapa-ngapain ya iya itu baru 4 bentuk harusnya ada 14 dan setiap latihan begitu terus iya dan waktu ini lebih lama durasinya kalau kita hanya 15 detik sebenarnya kalau latihan nafas gitu selain untuk kekuatan dan konsentrasi apalagi sih mas Yami pasti untuk kesehatan oh iya karena kan kita mengolah asik yang kita olah di badannya kan semua ini molekul di badannya kan bekerja keras nah itu membersihkan darah peredaran darah apalagi kita buang semua-semua apa udara kotor atau apa dibawa kita bersih keren banget oke jadi nanti habis itu kita masuk ke materi berikutnya itu namanya pembinaan 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 itu hanya ada 4 bentuk sebenarnya ada 5 tapi kita lakukan 4 bentuk oke ini mungkin agak jaga jarak agak jauh karena ini oke oke bentuk pertama namanya Garuda Garuda ya oke Mbak Kakrika bisa lihat saya dulu ya mm-hmm bentuk pertama sama buang nafas tundukkan badan habis 1,2,3,4,5 tahan 1,2,3,4,5 tariklah hidung nah nafas tetap tahan di daya habis itu lakukan perjakan tapi namanya duduknya di bawah ini lahan kerja tangannya keras 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 sampai belakang mentok oke oke kembali oke siapa tangan di atas kita sama-sama lakukan sampai 5 kali dorongan ya semua ya mm-hmm buang nafas tunduk badan hukuk badannya habis tahan 1,2,3,4,5 tarik badan tegak tangan sampai ke atas tepalkan peluas oke bawa ke samping tiga tiga ke depan keras empat empat ke depan terakhir lima ke depan buka lapang tangan lapang tangannya dibuka buang ke samping nah tahan 1,2,3,4,5 tarik tarik tahan oke kepalkan tangan luas bawa ke samping tiga dorong ke depan buka lapang tangan bawa ke samping putar belakang-belakang sampai tinggal dorongkan ke depan lapang tangannya oke kepalkan luas oke lakukan seperti awal 1,3 kali 2,3,3 jadi cukup buka lapang tangan buang nafas yang terakhir kita namakan listrik untuk listrik yang pertama itu darah dorong tarik dorong tarik dorong tarik yang ini listrik oke buang nafas oke karena ini terakhir harus serius karena yang dipasangkan keras tangannya habis tahan 1,2 3,4 5 tarik oke tarik ke atas kepalkan luas oke bawa ke depan tangan tangan tunduk badan tunduk badan baru disilangkan tangannya oke lakukan keras 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 tepuk tangan hebat nah keras oke keras oke keras lakukan tangan kuat badan tegak tangan bawah samping tiga oke dorongkan ke depan buang nafas hai hai apa kabarnya semoga sehat selalu ya ketemu lagi nih sama Kartika di jomblo nekat dan pada episode kali ini Kartika sudah bersama mas Hemi yaitu pewaris dari ilmu bela diri merpati putih keturunan 12 di Indonesia keren banget kan kalau pada episode sebelumnya nih kita akan belajar ilmu bela diri praktis dimana ada dua situasi yang bisa kita hadapi kalau lagi berada di dalam bahaya dan hari ini Kartika akan belajar ke mas Hemi untuk dapat mematahkan benda-benda keras apalagi sih namanya kalau bukan ilmu bela diri merpati putih yang memang terkenal dengan ilmu tenaga dalamnya untuk mematahkan benda-benda yang keras ngeri ya tapi penasaran nih pastinya langsung aja yuk kita tanya nih mas Hemi ya dalam mematahkan benda-benda yang keras sebenernya alat-alatnya apa aja sih yang keras-keras ini? ya ini sebenernya sasaran ya ini biasa kita menantang ini kalau nggak salah kita tes ini kan bener-bener keras nih bukan kelupuk pelanggilan ini oh iya ini namanya apa mas? ini kalau kita sebut itu pompa dragon ya atau pompa kodo yang lama-lama itu oh pompa iya 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 ini yang buat pompa air kan ya? iya pompa air ini berat dan ini keras ini valid ini bener-bener keras banget nih bunyinya ini beneran besi kalau ini namanya apa mas? ini besi K14 kalau kita tengah betul apa? bajacot bajacot iya ini keras banget sih ini beneran keras loh tuh keras semua ya ini valid ini bener-bener keras dan ini akan dipatahkan dengan mas hemi tentunya ya kan? ya nanti ya mbak Kak Tika dicoba karena kan udah latihan nih iya sih tadi udah latihan udah latihan pernafasan tapi Kak Tika mau coba dulu ini ngeliat dulu kali ya matahinnya oke mas hemi atau siapa nih yang mau matahin? nah ini jadi nanti dimulai dari mas abadi ya oke mas abadi mau matahin ya mas abadi akan coba kita patahkan ini misi K14 ini berat sih iya mas abadi ini tingkatannya itu balik balik berapa sih? balik 2 balik 2 artinya? iya balik 2 jadi tingkatnya adalah tingkat 4 tingkat 4 tingkat 4 nah ini mas abadi ya kan udah berapa lama latihannya mas abadi? kurang lebih 7 tahun 7 tahun 7 tahun matahin mbak si silahkan wang anis iya dari bunyi bunyinya kan udah keliatan keras kan mbak? oke aku syok mbak kamu cari semakin itu bentar-bentar bentar mas hemi mas abadi ini bisa patah beneran jadi 2 iya pake tangan coba liat tangannya liat nih guys tangannya valid gak kenapa-napa tapi ininya patah ininya yang patah oh my god keren banget oke deh kayaknya itu juga harus dipatahin deh siapa yang bakal matahin? ini nanti kita coba mas emen ya mas emen mau matahin? ya mas emen ini kebetulan tingkatnya lebih tinggi daripada mas abadi tingkat berapa? tingkat kombinasi 2 kombinasi 2 atau tingkat 6? ya tingkat 6? ya udah berapa tahun mas latihan? sekitar 13 tahun 13 tahun 13 tahun silahkan mas ya mundur ini mundur nah ini jadi karena tingkat 6 lebih tinggi jadi ya harus kasar kata harus lebih sakti harus lebih tinggi kemampuannya oke nah ini kita tersulit matahinnya pake tangan lagi? ya sekarang kita tersulit dengan jari matahinnya pake jari? iya satu jari? iya satu jari satu jari ini keras loh mas berdua-dua enggak oke silahkan mas kalau memang ini perlu diatur lagi diatur enaknya gimana yang penting harus patah gagal gagal lagi lagi licin misalnya sekarang kita coba dua jari sekarang kita coba dua jari licin oh my god guys ini aku speechless itu tadi aku liat pake dua jari dan kamu harus liat ya guys ya ini patah jadi dua sumpah coba liat mas jarinya mas ini gak kenapa jarinya oh my god keren banget apalagi mas hemi ya sebagai pewaris dari ilmu umur pati putih ini astaga keren banget kartika coba gak ya mas kalau saya suruh matahin kenapa? saya aja bisa mematahkan nanti wanita waduh kan jomblo kan jomblo kan jomblo kan enak itu waduh jomblo nekat yang di rumah jangan dicoba ya jangan ditiru nih ini aja mas hemi nya jangan tiru oke deh guys tadi keren banget dan katika mau kasih tau nih buat jomblo yang ada di rumah jomblo nekat kita namanya Pajri dan dia ini hobi banget main skateboard kira-kira nih aksi apa ya yang akan dia tunjukkan ke kita langsung aja yuk kita liat ini dia halo jombloers aku Sulaiman Pajri biasa dipanggil Pajri umur aku 28 tahun aku karyawan di sebuah perusahaan swasta hobi aku main skateboard terus aku jomblo udah sekitar 1 tahun terus kenapa aku masih jomblo mungkin karena belum nemuin kriteri yang pas aja buat aku yang feminim lah yang rambutnya panjang gitu yang cewe banget deh pokoknya perasaan aku ngejomblo itu gimana ya ya kadang kesekian juga sih ngeliat yang lain punya pasangan gitu yang buat aku tertarik ikutan acara ini ya siapa tau aja nanti ada yang ngelirik gitu siapa tau aja bisa dapet cewe yang aku mau oke jombloers di episode kali ini aku akan mempersembahkan atrasi bermain skateboard untuk para jombloers di luar sana tapi sebelumnya aku akan menceritakan sedikit pengalaman aku bermain skateboard aku bermain skateboard kurang lebih selama 3 tahun aku mulai bermain skateboard itu awalnya liat-liat video di youtube dan mulai tertarik untuk belajar skateboard dan mulai mencari komunitas untuk sharing-sharing trik-trik kegiatan skateboard tapi lebih sering sih belajar sendiri gitu di rumah otodidak aja dan aku pernah ikut ikutin lomba terus tapi belum pernah juara karena aku bermain skateboard itu untuk panah aja terus aku juga pernah mengikuti lomba tapi lomba komunitas untuk buat saling kenal para skateboarder aja gitu aku juga pernah cedera kayak engkel terus cedera disikut tapi Alhamdulillah sih belum pernah ada cedera yang patah oke hari ini aku akan menunjukkan beberapa trik skateboard sebelum mulai aku mau ngingetin buat para pemula yang ingin bermain skateboard untuk memakai protector untuk menghindari cedera karena aku udah lumayan lama bermain skateboard jadi agak risih kalau pakai protector nah sebelum itu aku akan pemanatan dulu yuk ikutin aja oke pertama-tama untuk trik di plate ground aku akan nunjukkan oli dan kickflip ikutin terus ya ya tadi aku udah nunjukkan beberapa trik plate ground seperti oli dan kickflip dan sekarang aku mau nunjukkan trik bermain di alat seperti rail seperti trik board flight PT-50 dan 5-0 yuk ikutin lagi guelio aduh aduh weh tolong weh tungguin aja ga bro lumayan ba enggel kayaknya bang aduh aduh Waduh engkelnya itu lanjutin gak nih? gak tau bang kalau gitu break dulu deh ya break dulu break dulu angat dulu udah duduk awas kakinya udah kayaknya gak bisa dilanjutin dulu ya udah mendingan istirahatin dulu aja kali ya ayo temenin lagi ya ditinggal dulu ya bro ya siap bang masih sakit nih bang masih sakit? iya kayaknya gak bisa dilanjut nih bang gak bisa dilanjutin ya bahaya soalnya bang main TPP di rel oh gitu iya gak apa-apa sih daripada beresiko kalian iya ya udah deh kita berhentiin aja aksinya kali ya udah udah mungkin nanti ini dibawa perubah sakit aja bang ya iya yuk oke oke jombloers itu tadi beberapa aksi aku main skateboard sayangnya tadi di aksi VT50 di rel aku jatuh terus ke sleo jadi gak bisa lanjutin lagi nah buat para jombloers cantik di luar sana yang mau kenalan sama aku bisa hubungi kontak aku ada instagram bisa di follow dan facebook bisa add facebook aku juga di deskripsi video di bawah ini jomblo nekat gue banget halo jombloers aku akbar temennya Fajri aku berteman sama Fajri udah selama 3 tahun kali ini aku ngerekomendasiin Fajri sebagai jomblo nekat buat para jombloers cantik di luar sana kalau kenal Fajri pasti gak bakal nyesel karena dia orangnya gokil oke sedius ya oke buang nafas selamat pulut oke habis tahan tarik kurut hitung lihat tang tangan langsung pukul gak bisa hahaha oh my god ini tangan karting ke yang sakit malah kayaknya ini dia buat tatapin gue sih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax